Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Gilian Bape hina Argentina Lionel Messi bisa hengkang dari PSG Bintang Timnas Perancis Gilian Bape disinyalir menghina Argentina yang mana bisa membuat Lionel Messi hengkang dari Paris Saint-Germain. Nama Gilian Bape belakangan ini menjadi sorotan usai dipastikan bertahan di PSG. Belum reda berita tentangnya yang dicap sebagai pemain matre. Kini Bape kembali berulah dengan menyinggung negara asal rekan steamnya Lionel Messi, yakni Argentina. Melangsir dari TNT Spot Brazil, Bape menilai kualitas sepak bola di Amerika Selatan tidak sehebat Eropa. Pernyataannya tentu akan menyinggung dua negara dengan sepak bola terkuat di Amerika Selatan, Brazil, dan Argentina. Tidak hanya itu, Bape secara gamblang juga menyebut bahwa Argentina dapat lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar karena menempuh jalur muda. Argentina belum memainkan permainan berkualitas tinggi untuk mencapai Piala Dunia. Di Amerika Selatan, sepak bola tidak secanggih Eropa, kata Bape. Ucapan Bape ini tentu berpeluang memicu gesekan antara dirinya dengan Lionel Messi yang merupakan bintang tim Las Argentina. Tidak menutup kemungkinan, gesekan dengan Bape membuat Messi semakin tidak betah berada di PSG. Bahkan, rekan tim Messi di tim Las Argentina, Lautaro Martinez secara terbuka mengaku tidak menyukai komentar Bape. Saya tahu apa yang Bape katakan, tetapi Argentina dan Brazil memiliki pemain dengan kualitas dan bakat yang hebat tegas Lautaro Martinez. Lionel Messi tolak mentah-mentah balik ke Barcelona Meskipun sulit di musim pertamanya bersama Paris Saint-Germain, mega bintang Argentina Lionel Messi menegaskan tak akan kembali ke Barcelona. Lionel Messi nampak kesulitan di musim perdananya bersama klub kaya raya Perancis, Paris Saint-Germain selepas memutuskan hengkang dari Barcelona. Selepas keputusan mengagetkan untuk hengkang dari Blaugrana, Messi kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya bersama PSG dan dikabarkan akan kembali ke Barcelona pada berusaha transfer musim panas 2022 ini. Salah satu yang menjadi indikator kegagalan Lionel Messi bersama PSG adalah saat tersingkir dari 16 besar Liga Champions 2021-2022 dari Real Madrid. Presiden Barcelona, Joan Laporta beberapa kali menyebut nama Lionel Messi dalam mewawancaranya usai sang pemain terlihat gagal total di PSG dengan hanya mengemas 11 gol dari 34 pemain. Dalam beberapa laporan menyebut bahwa Lionel Messi tak bahagia di PSG dan sulit beradaptasi dengan kehidupan kota Paris ditambah alasan lainnya. Lionel Messi bahkan berpotensi memutus secara sepihak kontrak 2 tahun yang disodorkan oleh PSG. Selepas sang pemain membuat 38 gol untuk Barcelona di musim 2020-2021. Namun demikian, dilansir dari Mirror. Messi merespon ungkapan Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan menyebut sang Presiden terganggu dengan kesepakatan kontrak bersama PSG. Messi kembali menegaskan tak akan kembali ke Barcelona hanya karena Joan Laporta mengingat hubungannya dengan sang Presiden sudah rusak. 1. Messi ogah kembali ke Barcelona Meskipun Lionel Messi dikenal sebagai pencetak gol terbanyak untuk Barcelona, Messi menghabiskan 16 musim sebagai pemain utama. Namun, hubungannya dengan Laporta dikabarkan sudah rusak. Karena cara Messi yang tangg dari Barcelona setahun silap. Presiden Barcelona, Joan Laporta berujar bahwa pemain senior Brazil, Daniel Alves kembali ke Barcelona usai berdiskusi dengan Lionel Messi. Namun, sang mega bintang Argentina tak pernah membenarkan soal ungkapan tersebut dan sangat kontradiktif dengan apa yang diungkapkan dalam beberapa wawancara terbaru. Sangat sulit untuk mengerti apa yang terjadi dan saya tidak pernah membayangkan akan hengkang dari Barcelona. 1. Sungguh mengagetkan tutur Lionel Messi 2. Lionel Messi tampil buruk di musim debut Lionel Messi pun menerima bahwa musim debatnya di PSG sangat buruk dan berharap bisa meningkat di musim keduanya nanti. Selain itu, Messi pun tak ragu menyebut bahwa pertandingan melawan Real Madrid membunuh peluangnya menjuarai Liga Champions. Tak hanya itu, Lionel Messi pun berujar bahwa ada ekspetasi tinggi untuk memenangi Liga Champions saat dirinya bergabung ke PSG pada berusaha transfer musim panas 2021 silam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!